Kisah-kisah nyata anggota TNI duel dengan penjahat selamatkan warga Kisah nyata tentang heroiknya seorang anggota TNI, kemampuan dan keberaniannya benar-benar diuji, bahkan menjadi hero bagi masyarakat. Kejahatan bisa terjadi dimana saja, secara kebetulan anggota TNI melihat mampu meringkus penjahat jalanan, kemampuan bela diri dan keberaniannya membuat penjahat bertekuk lutut. 1. Anggota Kopassus duel dengan 8 preman Seorang anggota Kopassus, sertu Wahyu Pajar di Wayana, melawan 8 preman di Semudang. 1 preman tergeletak di jalan. Kejadian ini berawal saat satu Pajar pulang ke Semudang pada 25 Mei 2017. Namun, di tengah jalan, ia melihat seorang pengendara motor dikroyok dan dianiaya. Secara brutal oleh sekompok pemuda yang mabuk, Wahyu langsung turun dari motor dan mendekati mereka untuk melerai. Namun, pemuda-pemuda itu tak terima dipisahkan. Bahkan berusaha mengeroyok Wahyu. Padahal Wahyu sudah menjelaskan bahwa ia anggota TNI. Tetapi tak digobris. Akhirnya terjadi perkelahian. Satu anggota TNI melawan 8 preman. Wahyu berusaha membela diri. Ia berhasil melumpuhkan seorang pengroyok hingga tergeletak di jalan. Sedangkan yang lainnya melarikan diri. Alhasil seorang preman tersebut dibawa ke Koramil Tanjung Sari. 2. Anggota TNI Tangkap Sekompok Pencuri Sawit Seorang personel TNI, paraka Iwan Korokoro, menangkap pencuri sawit di Tandan Duah Segar. Milik kebun sawit PT. PN2 di kebun Tanjung Jati, Binjai. Sempat terjadi duel antara Iwan dengan ninja sawit tersebut. Iwan yang saat itu merupakan personel TNI dari Kesatuan Yonif 125 mengalami luka bacok di teringannya. Kepala Penerangan Kodam, IBB Keloni Roy Hasan, J. Sinaga, menceritakan awal kejadian saat pihak salpam PT. PN2 bersama personel TNI dan pihak kepolisian melakukan patroli bersama. Patroli tersebut dilakukan atas laporan terkait maraknya aksi pencuri sawit di kebun tersebut, kata Roy Hasan. Ia melanjutkan, saat patroli itulah mereka memergoki sekelompok orang yang melakukan pencurian sawit. Petugas langsung mengejar dan menangkap seorang pelaku. Sebelum tertangkap, sempat terjadi duel antara Iwan dengan pelaku pencurian. Pelaku mengeluarkan sajam dan membacok telinga sebelah kiri Iwan dan nyaris putus. Beruntung, pelaku bisa dirumpukan dan diserahkan ke Polis Minjai. Sedangkan akibat luka bacokan yang diterima praka Iwan, ia pun harus dievakuasi ke RS Derea dan selanjutnya dirujuk ke RS Bandar Tamrin untuk mendapatkan perawatan, katanya. 3. Anggota Kopassus Selamatkan Korban Pemerkosaan Pada 21 Juli 2012, anggota Kopassus TNI Angkatan Darat dari Z81, Sardar Nikolai Sandi, menyelamatkan wanita yang hendak diperkosa di Angkot 01, jurusan ciriduk kebayoran nama di sekitar lapangan benteng. Kejadian berawal saat korban berinisial I berteriak minta tolong dan didengar Nikolas yang kebetulan melintas dan kendaraan dalam posisi beriringan dengan Angkot itu. Saat itu, kondisi I sudah dibekap oleh 3 orang pria yang berada di dalam Angkot tersebut. Melihat ada kenjanggalan di Angkot itu, dia pun mengejarnya. Si sopir yang mengetahui kendaraannya dibuntuti, para pelaku lantas melempar I keluar dari Angkot. Saat itu, posisi Angkot tepat berada di depan gedung Mahkamah Agung dan Medan Merdeka Utara. Pengejaran Nikolas berhasil. Angkot tersebut berhasil dihentikannya dan keempat pelaku dibekuk. Mereka kemudian diserahkan ke petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.